Nama saya Asni Ifo Manunel, saya anak pertama dari lima bersaudara. Kalau dulu, dulu saya orangnya keras, karena saya bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang keras. Karena kekerasan itu, makanya saya menyempurkan secara pribadi sendiri bahwa saya harus di atas. Saya yang harus memegang kendali. Akhirnya ketika Tuhan izinkan saya punya suami, saya jadi pribadi yang egois. Apa yang saya minta harus cepat. Kalau tidak cepat, saya orangnya ungkit. Jadi, akibat dari kerasnya, kadang saya sama-sama bentrok. Berusaha naik tangan sama suami, seorangnya naik tangan sama suami. Dan tanpa sadar, saya membuat suami tergores. Jadi, suami pernah sempat mengeluh, tapi saya tidak mau respon. Saya malah bilang, kok bilang orang besar, omong besar. Tapi kenapa pelaksanaan nol besar? Saya kisah rasa momeng olok begitu. Tanpa sadar, kata-kata saya ini membuat suami dendam, sakit hati. Tapi saya malas pusing. Akhirnya, tanpa sadar, ada perempuan lain. Ada perempuan lain. Di situ, secara ini perempuan bisa menjawab apa yang dari saya kekurangan saya. Perhatian, keuangan, kan perempuan PNS, kan? Bisa men-supply, yang saat ini suami gaji dalam MIN, seperti ini. Jadi, bisa menjawab kekurangan saya, seperti itu. Pokoknya, saat itu saya sangat marah. Saya langsung melabrak suami. Dipermainkan. Sedangkan anak sudah dua, nih. Saya terus ke polda, pol air, polda, pol air. Terus, semakin ke polda, pol air, semakin menambah kepahitan di suami. Semakin suami dipukul, karena ini, otomatis pengaduan istri otomatis saat itu. Walaupun pakai seragam di ini, ya, setidaknya suami malu. Saya tidak peduli itu. Ini satu hal yang saya rasa menambah dendam dalam hati. Tanggal 15 September 2016, kebetulan ramai sekali. Jadi, sama ponaan, ini ada musik goyang-goyang di depan. Ini dapur, masih tetap dapur. Jadi, malam itu kan banyak masak, ini. Jadi, disitu, karena saya kayak pengen mau permisi, mau pipis, kayak gitu. Tapi, hati saya kayak ada pribadi yang, apa, kayak lihat. Ada sosok di samping pohon yang ditebangin. Jadi, saya tondok kembali ke HP. Saya toleh ke HP. Kalau kita lihat kayak gini, sudah adanya dia di sini. Langsung, saya dipotong. Saya sempat sebut suami. Iya, saya sempat. Kenapa mau potong beta? Tangan sudah, sudah. Kan, kebetulan ada jari, ada cincin di jari. Sudah tangan di bawah langsung merangkat tangan. Kiri saya ini merangkat kembali ini. Saya, saya, aduh Tuhan, ini tangan sudah terlepas. Nah, beta ini langsung berlutut. Saya langsung berlutut, kan, jatuh kan. Saya rasa adalah sen Tuhan lagi parang di sini. Biasanya, tidak buat apa, hanya diam di tempat. Karena waktu jatuh, waktu berteriak, Bapak kan dengar. Bapak dengar, Bapak keluar. Mungkin karena lewat dinding-dinding, jadi dietnya ada pergerakan dari dalam. Dia lari belakang ke sini, diberdiri, di lari belakang. Tapi saya tenang di tempat, saya tenang di tempat. Mulai itu, dengan Bapak mulai berpercaya. Yang bayangan, saya lihat suami. Yang saya lihat ini, karena namanya istri sama suami selama ini tidak mungkin ini. Dia tidak pakai penutup mulut, bajunya apa. Saya ini seperti itu, saya bisa gambarkan saat itu. Dia secara hukum, disidangkan, putusan pengadilan, empat tahun penjara. Waktu sidang kode etik secara langsung, disitu saya tersadar sendiri. Ternyata, titik itu poinnya. Dia langsung berbicara. Saya merasa saya tidak dihargai sebagai suami. Saya tidak dianggap, tidak diperhatikan. Dia butuh perhatian. Disitu saya tersadarkan. Yang dia merasa tidak dihargai, karena saya sering maki dia. Hal kecil, saya ke kantor sampai ke kantor. Mempermalukan dia. Saya sering mengolok-olok dia. Saya mau langsung peluk dia minta maaf. Tapi dihambat oleh kanalingan, kantor. Tapi memang itu betul. Itu betul. Saya sangat sayang. Sangat sayang sama suami. Tapi praktiknya saya tidak tahu. Karena saya bertumbuh di keluarga yang cwek. Ketika masalah ini sudah berlangsung. Saya ambil ketutusan mau bunuh diri saja. Karena saya rasa semua menolak saya. Baik dari pihak suami, dari pihak saya, dari teman-teman. Pokoknya tidak ada satu sisi pun yang membuat saya berarti lagi. Tapi saya rasa ada suara. Ada suara. Saya rasa ada memanggil saya. Asni, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dua kali saya dengar. Saya bangun setolak kiri kandung. Tidak ada suara. Tanpa sadar hati saya sendiri. Saya langsung berlutuh di tempat tidur. Saya bilang, Bapak, maaf dengan saya, Bapak. Saya terus minta pengampunan Tuhan. Ada istri mana yang bisa datangkan? Di depan orang tua dimaki-maki. Suami mana yang mau menerima itu? Tapi itulah. Saya bersyukur Tuhan masih izinkan saya tidak melihat berbagai sikap saya yang buruk. Sebenarnya saya ini tidak diizinkan secara manusia. Harus mati di tempat secara manusia untuk sifat. Tapi karena kemurahan Tuhan. Saya sangat rasakan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu mengerti saya. Ketika saya dalam keadaan terpuruk, Dia hadir. Tuhan hadirkan satu-dua orang yang mengerti firman. Memberikan saya kebenaran. Ketika kembali, saya damai sejahtera. Jadi, damai sejahtera itu yang mampu membuat saya Oh, maksud ini roh kudus memimpin saya satu-satu menyelesaikan satu-satu. Setiap pribadi saya merasakan kasih Tuhan. Sehadirnya Tuhan. Kalau untuk saat ini, kalau dari pihak suami, saya merasa dia dalam pergumulan, dia dilema. Suami, saya rasa kayak, ya sudah lah, masing-masing dengan hidupnya sendiri. Tapi bagi saya, Tuhan tidak izinkan perceraian. Dan sampai kapanpun, itu dia suami saya. Karena dulu Tuhan izinkan suami yang pengertian. Saya abahkan kan. Jadi Tuhan kasih belajar saya. Abahkan semua ini akibat ini. Dia saya menerima. Dan saya percaya, ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.